Intro Tahu undangan dari berbagai lembaga institusi plat merah dan elemen masyarakat Terut-tru aktif dalam sesi tanya jawab di kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa Musrembang Desa Pengawur Tahun Anggaran 2023 Memang sampai saat ini warga masyarakat lebih dominan ke pengajuan fisik Sementara pemberdayaan masyarakat masih kecil sehingga usulan-usulan dari RT dan RW masih ke fisik Terlihat dari pembahasan yang lebih dominan diantaranya pembangunan infrastruktur fisik Hal itu pun diakui oleh kasih pemberdayaan masyarakat kecamatan Jasinga Siti Latifah Menurutnya kemungkinan mereka masih fokus ke fisik Lantaran jalan lingkungan masih banyak yang rusak Sementara untuk program ketahanan pangan Ia berharap pemerintah desa agar terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada calon penerima bantuan Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Pangawur Agus Apifudin menambahkan Persiapan ketahanan pangan yang dilakukan di desanya telah mempersiapkan alat produksi pertanian Pompa air dan bibit lele Alhamdulillah, Alhamdulillah Mesrembang tingkat desa Tadi sudah kita laksanakan Dan untuk gambaran-gambaran pembangunan yang sekalian prioritas Yang menjadi kewenangan desa Terus yang menjadi kewenangan kabupaten Sudah kita akan tongi Nanti kita rangkung Kalau bisa nanti kita masukkan ke SIPD Alhamdulillah, kita undang dari kecamatan, dari lembaga-lembaga di LMI masyarakat Semuanya kita undang Termasuknya poktanya Alhamdulillah, di Pangawur telah berdiri ke poktanya Alhamdulillah, tadi terlihat sangat antusias, proaktif Dalam rangka mengusulkan rencana kegiatan dari mereka Alhamdulillah, semua sudah terundang dari pihak kecamatan juga Dari pihak pendamping, para kepala sekolah, semuanya kita undang Artinya sudah maksimal kinerja untuk desa Pangawur ini, Kang ya? Alhamdulillah, mungkin untuk sementara ya kita anggap kita dilahirkan maksimal Oke Kang, ini secara pemerintahan desa nih, Kang Langkah apa yang memang harus dilaksanakan oleh Kang Sekdes sendiri? Karena kan Kang Sekdes kemungkinan kepala kantor boleh dibilang Hati-hati untuk kinerjanya ya, Kang ya Ini gambaran nanti setelah Muslembang di sini ini Apa memang ada tim lagi di desa atau memang langsung dibawa ke kecamatan, Kang? Untuk sementara kita rangkum semuanya Karena nanti kan ada di pilah-pilah Ada yang menjadi kewenangan kabupaten Nah, yang menjadi kewenangan kabupaten nanti kita bawa ke kecamatan Untuk supaya di Muslembangkan nanti di kecamatan Sampai mungkin ke tingkat kabupaten juga, Kang ya? Ke kecamatan Oke Kang, Bu Ipa selaku kasih apa nih, Bu? Kasih kepada desa rakan di kecamatan desa Ini dalam artian sekarang kan lagi acara Muslembang di desa Pangawur nih, Bu Beberapa dari desa, mungkin sudah beberapa desa ya yang sudah melaksanakan Untuk ke bidang kemasyarakatan ini Mengenai Muslembang ini ada nggak masyarakat yang memang menanyakan atau usulan-usulan itu, Bu? Memang sampai saat ini warga Madrat seduruh kepada pengajuan Dalam posisi pemberdayaan masyarakatnya masih sangat kecil Bahkan mungkin yang dibilang hampir tidak ada Karena memang mindset mereka belum berpindah dari fisik ke pemberdayaan Sehingga usulan-usulan dari RT dan RWP masih dalam pemberdayaan masih kurang tersebut Ini apa memang belum paham Atau memang karena memang fokusnya di dalam fisik saja ini ya masyarakat Gambaran seperti apa? Memang kemungkinan besar memang mereka masih fokus ke fisik ya Karena mungkin dengan berbagai pertumbangan Misalnya jalan hubungannya masih memang harus diperbaiki Atau seperti tadi ada MPK juga yang memang mereka sangat menunjukkan Besar kemungkinan seperti itu Tapi tadi saya sudah sampaikan kepada pemerintah bisa Karena memang di panggungan ada ketahanan panggungan juga Semua bisa ada Saya harapkan sebelum mereka diberikan pengetahuan Di tingkatan pengetahuan yang terjadi dahulu Sehingga dalam lapangannya mereka akan menunjukkan Menyadarkan untuk makanan Oke Ibu ini menyangkut tadi-tadi ada usulan-usulan yang memang menyangkut dengan posyalu ya Dalam artian mungkin kan posisinya ini tidak ada tanah Memang pemerintah hanya memberikan bangunan fisiknya saja Tapi tidak bisa memberikan untuk penjualan tanah gitu ya Mungkin kayak seperti itu ya Bantuan yang menyebabkan pemerintah hanya dalam bentuk fisik bangunan Kalau tanahnya memang harus tiba dari warga masyarakat Atau tidak jadi tidak ada peruntukan untuk pembelian tanah Hanya untuk bangunannya saja Kalau untuk pengadaannya mungkin disesua daya Atau ada pihak ketiga yang memberikan hal untuk pembangunan fisiknya Oke terakhir ini Ibu harapan selaku di kecamatan untuk ke desa seperti apa Ibu? Mudah-mudahan dengan musrek bangun ini semua aspirasi dari warga masyarakat Terutama memang yang memang sangat betul-betul dibutuhkan Semua bisa terakomodir Sehingga apa yang menjadi harapan warga masyarakat itu bisa terrealisasi Jadi tidak lagi berdasarkan TNI, Kepala desa atau apara desa yang lain Dari desa Pangawur, kecamatan Jasinga, BBTV Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!